Halo guys, selamat datang kembali bersama saya di channel e-channel oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk mencari sebuah sarang burung yaitu sarang burung jongkangan guys nah, lokasi yang saya tujuh hari ini inilah di tempat dimana biasanya burung jongkang itu sering bersarang teman-teman oh karena ini sudah musimnya karena burung jongkang itu mulai bersarang dari bulan oktober sampai dengan bulan juni waktu itu saya akan coba untuk mencarinya oke, kita langsung aja kita bertemu di lokasi let's go ok guys sekarang kita sudah mau menuju ke lokasi dimana biasanya sarang burung jongkang itu setiap musimnya itu berada karena ini sudah musimnya dan kebetulan kemarin saya dengar suara induknya di sekitaran tempat ini akhirnya itu sudah bersarang teman-teman dan kita coba cari di tempat ini teman-teman dan kita coba cari di tempat ini teman-teman di tempat ini di setiap musim sarang burung atau setiap musim burung jongkang itu bersarang misalnya di lokasi ini selalu dapat saya temukan sarang ya oke, kita langsung saja untuk mencari-cari nya teman-teman teman-teman disini ini tidak jauh dari rumah saya nah sebuah kebunan kopi dan biasanya nah setiap hari sih burung jongkang itu berada di sekitaran sini kita coba cari-cari biasanya burung jongkang senangnya bersarang di lokasi seperti ini yang agak aringbun dan di semak-semak seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya teman-teman ini sudah bisa kita temukan sarangnya mari kita lihat apakah isi dari sarang burung ini iya nah inilah ini sudah dapat kita temukan ya ini sarang burung jongkang tapi kayaknya ini sarangnya belum selesai entah ini baru buat ataukah sudah ditinggalkan tapi kayaknya ini sudah ditinggalkan teman-teman masih kosong dan ini masih belum jadi jadi ini sudah ditinggalkan karena burung jongkang itu sangat apa namanya kalau ada sedikit yang mengganggu itu untuk pembuatan sarangnya itu bisa dibatalkan teman-teman ini sudah song teman-teman tidak ada isinya itu kita kita nyari lagi bisa kita temukan nanti biasanya tidak jauh apa namanya kalau dia itu pindah membuat sarang itu biasanya lokasinya itu di dekat-dekat sini tidak mungkin terlalu jauh kita langsung coba cari-cari oh ternyata teman-teman itu indonya terbang dari disini ada sarangnya teman-teman oke dan tadi indonya juga terbang kayaknya ini sarangnya sudah berisi teman-teman apakah itu sudah anak atau masih melor lari kita lihat teman-teman oke kita lihat gimana ini lubangnya nah inilah nah inilah teman-teman nah inilah bentuk dari sarang burun jokangan teman-teman dan banyak teman-teman yang nanya untuk bentuk sarang jokangan itu seperti apa nah ini teman-teman disaksikan inilah bentuk dari sarang burung jokangan ini lubangnya ada di samping tidak seperti sarang burun lain di atasnya biasanya di lubangnya kalau sarang burung jokangan di lubang tempat masuknya itu di samping kayak sini kayak ini ini sarangnya tebal sekali kita coba lihat isi di dalamnya karena ini gelap saya coba hidupkan penerangan atau senter teman-teman sudah saya hidupkan senter kita lihat di dalamnya teman-teman oh ternyata sudah telur ada telurnya dua teman-teman inilah dan juga ada teman-teman yang bertanya kalau burung jokangan itu warna telurnya itu gimana itu nah inilah warna telur burung jokangan itu warnanya coklat biasanya burung jokangan itu bertelur dua atau paling banyak tiga teman-teman tapi yang atasnya itu paling cuma dua oke inilah nah ini sudah mengeram teman-teman yang tadi indukannya terbang dari sini oke ini tidak kalau untuk burung jokangan itu nanti bisa tinggalkan sarannya teman-teman jadi untuk keamanan kita tengah misalnya menyentuh telurnya oke inilah oke disini cuma ada sepasang burung jokangan dan sarannya sudah berhasil saya temukan dan mudah-mudahan nanti saran ini tidak ditinggalkan seperti dulu ya pernah saya temukan dan saya lihat dan saya sentuh telurnya dan pada akhirnya ditinggalkan teman-teman mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan telur ini bisa cepat menetas dan sampai disini dulu video dari saya teman-teman jangan lupa buat yang belum subscribe mohon dukungnya dengan cara like komen dan subscribe di channel ikanah dan bertemu lagi nanti di video-video saya selanjutnya oke terima kasih